Itu bisa masuk kategori tipis, artinya tidak begitu besar. Compare to posisi November tahun lalu yang hampir 2 miliar dolar. Gapnya besar sekali karena tahun lalu di 2 miliar sekarang tipis dan ada 7 kata-kata tipis 130 hingga 132. Tapi indikasi atau sign seperti apa yang bisa kita nantikan, benarkah ini akan menjadi positive sign tersendiri? Karena import pun kita juga terkontraksi, Pak Ria. Jadi gini, data dari sisi ekspor maupun import itu sebetulnya mengkonfirmasi economic activity di Indonesia. Kita bicara ekspor, kita masih bisa ekspor non-migas, masih bagus. Terakhir itu kalau kita lihat Bapak Presiden Jokowi Dodo melepas ekspor otomotif misalnya. Kemudian untuk barang-barang manufaktur yang lain atau istilahnya non-migas, itu juga masih jalan. Nah pada saat yang sama, ini seasonal sifatnya ya Edwin, yaitu permintaan daripada bahan-bahan baku ya, bahan baku untuk produksi di dalam negeri juga masih cukup tinggi dalam kerangka. Nah ini yang penting, dalam kerangka di bulan Desember itu bulan yang penuh dengan kegiatan ekonomi, kegiatan leisure dan sebagainya. Sehingga pabrikasi itu harus butuh bahan baku termasuk bahan sengaja jadi untuk produksi. Kenapa? Demand konsumsinya biasanya di bulan Desember itu melonjak. Nah otomatis permintaan katakanlah bahan-bahan baku untuk produksi di dalam negeri relatif tinggi. Walaupun secara year on year-nya memang turun. Itu behavior-nya seperti itu. Nah kita bersyukur bahwa ekspornya masih jalan, memang impornya juga turun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan percentage growth-nya daripada ekspor. Sehingga hasil akhirnya netonya adalah kita mengalami defisit, tadi konsensus 132 juta dolar, kalau hitungan kami di BNI 130 juta dolar. Baik, ini kunci yang belum terjawab juga. Mengapa kita belum bisa menggenjot ekspor termasuk menyasar pasar-pasar non-tradisional? Sepertinya belum ketemu Pak, meskipun beberapa solutif strategi sudah diambil, belum mumpuni gitu istilahnya Pak Rian. Apa sifat yang menyebabkan kinerja ekspor kita khususnya sepanjang 2019 ini sepertinya berjalan di tempat kalau tidak boleh kita katakan flat bawah? Jadi ada sedikit namanya, apa namanya, lack of time ya, lack of time. Dimana ketika terjadi perubahan, perubahan tumpuan ekspor kita dari komoditas ke non-komoditas, persiapannya itu sepertinya kurang matang. Ya, karena apa? Framing kita masih berorientasi komoditis ekspor. Nah, padahal kita tahu begitu ekonomi Tiongkok melemah dramatis, itu sumber untuk revenue ekspor kita, proses ekspor kita ke mana ke Tiongkok dengan underlying adalah terutama batu bara, itu otomatis berkurang. Nah, penggantinya atau substitusinya dari sisi manufaktur sepertinya belum disiapkan dengan baik. Nah, ini sebetulnya kita dalam artian kemampuan kita dalam membaca atau mendeteksi hal-hal yang akan terjadi, sepertinya kita kurang sigap, compare to Vietnam. Yang paling ekstrim adalah Vietnam. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, di tengah perlambatan volume perdagangan dunia, Vietnam masih bisa mencuri ya, mencuri atau mengambil benefit dari isu trade war misalnya. Dia masih bisa surplus luar biasa. Dengan konteks Indonesia, bisakah kita mengadopsi apa yang sudah dan tengah dilakukan oleh Vietnam? Sama tidak konteksnya? Bisa, karena naturally sebetulnya barang yang dibuat oleh Vietnam maupun Indonesia itu mirip. Bahkan produk-produk yang dibuat oleh Thailand sama Malaysia pun juga mirip dengan kita. Jadi akhirnya apa? Ya bagaimana kepiawean kita di dalam kita memasarkan produk-produk manufaktur kita luar negeri. Nah, di titik ini Pak Dwin, ternyata ada satu mungkin yang perlu kita improve. Ya itu namanya apa? Dalam konteks internasional konsensus, itu kita harus berani ya, berani menetapkan barang-barang mana saja yang kita harus buka pasar ekspor di luar negeri.